Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau kita masih ingat, kewartaan Injil pada minggu yang lalu, Yesus telah memberikan satu perumpamaan tentang belas kasihan. Bila Petrus berkata, berapa kalikah saya harus mengampuni saudaraku? Adakah tujuh kali? Tetapi Yesus berkata, bukan tujuh kali, tetapi tujuh puluh tujuh kali. Bagi kita, saudara-saudari, untuk mau mengampuni itu bukanlah satu perkara yang mudah, lebih-lebih lagi apabila seorang itu telah memberi kesan yang begitu mendalam di dalam kehidupan kita. Untuk mau mengampuni satu kali, mungkin boleh. Dua kali, masih boleh. ketiga kali, tidak can sudah. Apalagi mau mengampuni tujuh kali, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Dan apalagi untuk mau mengampuni tujuh puluh tujuh kali, seperti yang dikatakan Yesus. Ya, begitu sukar sekali. Tetapi, apa yang ingin Yesus sampaikan di dalam perumpamaan minggu yang lalu, bahwa Tuhan begitu murah hati. Bahwa Tuhan begitu berbelas kasihan di dalam mengampuni. Tidak seperti manusia yang berkira. Tidak seperti manusia yang ada kalanya, ataupun seringkali tidak berbelas kasihan. Dan Injil pada hari ini, Yesus meneruskan tentang perumpamaan tentang belas kasihan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan. Dia memberikan perumpamaan tentang bagaimana seorang pemilik kebun anggur yang keluar untuk mencari pekerja. Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan di pasar. Pada waktu zaman Yesus, sekiranya seorang itu tidak mempunyai pekerjaan, ataupun tidak ada orang yang memanggil mereka untuk bekerja, maka dengan erti kata yang lain, tidak ada makanlah mereka pada hari itu. Tidak ada makanlah mereka untuk diri sendiri, untuk keluarga mereka. Maka oleh itu, Tuhan Tanah itu, Tuhan kebun anggur itu keluar pada awal pagi, dan memanggil orang-orang untuk bekerja di kebunnya. Dan kemudian dikeluar lagi pada jam 9, pada tengah hari, pada waktu awal petang, dan lewat petang. dia memanggil orang-orang yang berdiri, yang tidak punya pekerjaan. Yang tidak punya pekerjaan. Karena Tuhan Tanah itu tahu, jika dia tidak memanggil orang-orang ini bekerja, maka pada hari itu, tidak ada makananlah bagi mereka. Tidak ada makanan bagi mereka. Dengan erti kata yang lain, Tuhan Tanah itu begitu berbelas kasihan pada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau kita melihat dari segi ukuran standar, ataupun daripada pemikiran manusia, mungkin kita juga berfikir bahawa Tuhan Tanah itu tidak berlaku adil kepada pekerja-pekerja yang dipanggil untuk bekerja pada awal pagi, berbanding dengan orang-orang yang dipanggil untuk bekerja pada lewat petang. Kalau kita pun akan menjadi seperti pekerja yang berfikir bahawa, ya, saya telah bekerja sepanjang hari di bawah panas matahari, dan saya telah melakukan bekerja lebih daripada yang lain, maka saya layak untuk mau mendapat lebih daripada yang lain. Tetapi jangan kita lupa bahawa Tuhan Tanah itu berkata, saya akan memberikan kamu ganjaran satu dinar. Dan kepada semua pekerja-pekerja itu, dari awal pagi hingga lewat petang, ganjarannya adalah satu dinar. Maka mereka bersetuju. Dari kata yang lain, mereka telah bersetujui, Tuhan Tanah itu tidak membohongi, ataupun tidak menipu pekerja-pekerja yang dipanggilnya itu. Dia memberikan mereka ganjaran seperti yang dikatakan, satu dinar satu hari. Bagaimana kita dapat melihat belas kasihan Tuhan, apabila kita membaca perumpamaan pada hari ini, saudara-saudari. Injil pada hari ini tidak memanggil kita untuk melihat siapakah yang adil, siapakah yang tidak adil. Tetapi Injil memanggil kita untuk melihat, bahawa Tuhan Tanah itu memanggil setiap orang yang dilihatnya, yang dijumpainya di pasar, yang tidak punya pekerjaan. Dia memanggil mereka, berbelas kasihan pada mereka, kerana dia tahu bahawa mereka tidak akan punya makanan, sekiranya tidak punya pekerjaan. Dan, setiap mereka yang telah dipanggil bekerja, diberikan upah yang sama. Seringkali kita berpikir, sama seperti pekerja-pekerja yang bekerja dari awal pagi hingga lewat petang itu. Kita berpikir bahawa, kalau saya melakukan lebih, saya akan mendapat ganjaran yang lebih. Jika saya, jika orang-orang yang bekerja, hanya satu jam, maka mereka akan mendapat kurang. Dan begitulah keadaannya, saudara-saudari, apabila kita, di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, seringkali orang akan berpikir bahawa, saya sudah memberikan seluruh kehidupan saya, saya dari muda sampai saya tua, setelah melayani Tuhan, sudah pasti, berkat Tuhan itu lebih daripada, orang-orang yang baru kemarin melayani. Tetapi tidak, saudara-saudari, karena berkat Tuhan itu mencukupi. Karena berkat Tuhan itu tidak lebih dan tidak kurang. Tidak seperti kita yang punya standard. Tetapi, berkat Tuhan itu mencukupi. Tidak kira, kita sudah melayani sepanjang hidup kita, ataupun kita baru melayani. Tuhan tetap memberkati. Tidak kira sama ada kita sudah dibaptis, dari kita kecil ataupun kita baru dibaptis kemarin, berkat Tuhan tetap sama. Dia tetap memberikan berkatnya, yang secukup-cukupnya. dan apabila kita melihat Injil pada hari ini, saudara-saudari, kita dapat melihat dua jenis orang. Ada orang yang bekerja sekadar untuk mau mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Ada orang bekerja, karena dia suka untuk mau melakukan pekerjaan itu. Dia tidak melihat ganjaran. Tetapi, sukacita yang dia dapati, sukacita yang diperolehi di dalam apa yang dilakukannya. Jadi, orang yang mana satu kita. Sama ada kita melakukan satu perkara, ataupun pekerjaan, ataupun pelayanan itu, berpikir tentang berapa besarnya ganjaran yang saya akan dapat nanti. Atau, saya melakukan pekerjaan ini, pelayanan ini, karena sukacita yang saya alami. Sukacita yang saya terima. Saya mau melakukan ini. Jadi, berbeza, saudara-saudari. Mungkin perlu kita renungkan yang mana satukah saya. Santo Paulus di dalam pewartan yang kedua pada hari saudara-saudari, membawa kita untuk merenungkan, merenungkan bahwa bagaimana Santo Paulus telah dipanggil kemudian untuk menjadi rasul. Berbanding dengan rasul-rasul yang lain, Paulus adalah yang kemudian. tetapi 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 Paulus juga memberikan seluruh kehidupannya. Dia tidak melihat bahwa berkat saya kurang berbanding dengan yang lain. Tetapi Paulus sama seperti orang yang kedua itu memberikan seluruh kehidupannya. Karena dia dengan sukacita yang dia terima. Sukacita yang dia terima di dalam apa yang dilakukannya. Paulus seperti yang kita tahu seringkali menghadapi ancaman maut. Seringkali menghadapi ancaman maut. Karena apa yang dilakukannya. Tetapi sukacita yang dia terima itu yang membedakan. Sukacita yang kita terima di dalam pelayanan ataupun pekerjaan yang kita lakukan itu membedakan kita di dalam pekerjaan ataupun di dalam pelayanan kita. Dan dalam apapun juga yang kita lakukan ya saudara-saudari sama ada kita dipanggil untuk melayani sudah lama ataupun kita dipanggil melayani hanya baru-baru. Kita dipanggil untuk melihat seperti Paulus ya mendengarkan nasihat Paulus bahwa hidup dan mati itu kata Paulus hidup dan mati itu adalah untuk Kristus. Untuk Kristus. Malah kata Paulus dia lebih rela untuk mati karena dengan mati itu dia lebih ya dapat lebih cepat dia jumpa ya untuk berbalik kepada Tuhan. Lebih cepat dia bersatu dengan Kristus dalam kerajaan syurga. Jadi apapun yang kita lakukan pada hari ini di dalam kehidupan kita seharian di dalam pekerjaan kita di dalam pelayanan kita lakukan semua ini bukan untuk orang lain bukan untuk mau menggembirakan orang-orang tertentu tetapi lakukan ini demi untuk Tuhan. Maka dengan demikian kita dapat melakukan yang terbaik memberikan yang terbaik karena kita melakukan segala sesuatu itu adalah untuk Kristus. Oleh itu saudara-saudari kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena seringkali dengan berbagai cara terutama sekali melalui sabdanya memperingatkan kita membawa kita melihat dimanakah saya berdiri di hadapan Tuhan. adakah saya sungguh-sungguh untuk mau melakukan pekerjaan pelayanan saya itu demi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk satu sama yang lain supaya segala sesuatu yang saya lakukan itu membuahkan hasil. Di dalam misak kudus ini kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita di dalam pekerjaan di dalam pelayanan kita. selamat menikmati.